Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara diam-diam menyetujui Menteri Keamanan dari sayap kanan Israel, Itamar Ben Gfir untuk bergabung dengan Dewan Perang Israel. Anehnya informasi dari seorang sumber dekat Ben Gfir mengatakan, Netanyahu menuntut agar persetujuannya tidak diumumkan. Untuk diketahui Dewan Perang Israel ini terdiri dari Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Galan, Ketua Partai Shas Aryeh Deri, dan Menteri Urusan Strategis Rondermar. Sebelumnya pada pertengahan Juni lalu, Kabinet Perang Israel dibubarkan menyusul mundurnya Benny Gantz dan Gadi A. Senkot. Adapun sosok Kfir sendiri dikenal cukup kontroversial dan kerap bersuara keras terhadap warga Palestina. Ia juga menentang keras upaya gencatan senjata yang saat ini tengah dilakukan negosiasi. Kfir juga sempat mendesak Netanyahu untuk memasukkannya ke Kabinet Perang. Ia sempat menekankan akan menganggu kinerja pemerintah Israel jika tak menjadi anggota Dewan Perang. Sebagai informasi, Gfir merupakan Ketua Partai Otsma Yahudit yang mewakili kekuatan Yahudi dengan enam kursi di Knesset. Jika Gfir dan partainya mundur dari koalisi Netanyahu, tentu akan menimbulkan gonjang-ganjing. Pada Senin 8 Juli 2024, Gfir sempat menuduh Netanyahu mengambil keputusan sendiri terkait perang tanpa membahas bersama pejabat Israel lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!